kita paralel lampu led dengan dinamo ini baterainya sebenarnya udah mau habis jadi lednya tidak menyala terang kita tes kembali kalau tidak tersambung dinamo dia terang ya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat RK jumpa lagi kita bersama dengan saya KRK kali ini kita masih melakukan uji coba atau praktikum menggunakan sensor PIR atau pasif infrared receiver ya deteksi sinyal inframerah kali ini kita akan menambahkan dua komponen ya dari praktek sebelumnya yaitu dinamo atau motor DC kita menyebutnya dan transistor fungsi transistor disini sebagai saklar ya dia berfungsi sebagai saklar untuk menyala dan mematikan beban atau outputnya dari transistor yaitu bebannya kita pakai motor DC dan led untuk rangkaiannya yang seperti yang di atas ini ya rangkaiannya sudah saya siapkan ada sensor PIR kemudian baterai 9 volt transistor kita bisa pakai macam-macam ya transistor PNP ini jenisnya emitter basis kolektor kakinya ada tiga transistor eh NPN sorry sering transistor NPN ya kita pakai yang kalau di contoh ini kita pakai tipe yang kelihatan enggak ya tak sejum nah ya Hai dari nggak kelihatan ya sudah saya coba untuk ini keterang ini kelihatan ya BC547 kita pakai transistor jenis BC547 ini adalah transistor eh NPN ya sorry tadi salah sebut ini adalah transistor NPN kali lagi kemudian seperti ini emitter basis kolektor tergantung dari kaki komponennya kalau ini sudah saya kita arahkan jadi basis yang tengah adalah basis yang sebelah kiri kolektor sedangkan yang kanan adalah emitter basis kolektor emitter seperti itu baik langsung aja kita pada tutorial perakitannya pertama kita akan pasang transistornya dulu transistornya saya tadi sudah mengarahkan bagian depan adalah basis kolektor emitter kolektor emitter ini ya jadi saya sudah saya buat seperti ini menenya aneh saya buat seperti ini tampak proporsional jarak satu-satu ya ini basis kolektor emitter oke selanjutnya kita akan merangkai dari sensor birnya ya sudah kita pasang kabel seperti kemarin biru adalah plus hijau adalah min hitam ini output ya kita pasang outputnya pada kaki basis terlebih dahulu basisnya yang ini yang depan kita pasang di sini seperti ini sis oke kemudian kolektornya kita langsung pasang sama dengan VCC yaitu kabel biru kolektor yang ini berarti di sebelah sini yang tengah ya saya pasang di sini nah saya buat menakuk kemudian emitter emitternya kita letakkan disini aja nah oke oke sekarang kita pasang kita pasangkan outputnya yaitu lednya di lednya yang plus kita pasang di kaki emitter nah ini emitternya transistor jadi disini secara satu aja yang plus ya plus kemudian minusnya kita hubungkan dengan lab ke ground sini ya disini aja nah ini kita teku nah ini ya bisa kelihatan ini lednya kita beri resistor ke min kita hubungkan ke minusnya atau ground lalu kita pasangkan eh apa ini eh apa ini dinamo ya dinamo kaki plus kita hubungkan di kaki kakinya emitter transistor berarti di sini di depan nggak apa-apa lalu kaki kabel hitam kita hubungkan di ground seperti ini ya pastikan terpasang sempurna ya karena ini kan kabelnya gampang copot jadi kita pastikan dia terpasang sempurna oke terakhir kita pasang soket ya plus tadi kabel warna biru lalu lalu minus kabel warna hijau nah sudah ya kalau kita tes menggunakan baterai 9 volt itu tadi menyala ya sepertinya kabelnya ada yang belum rapet copot copot kabel baterai sepertinya nah ini kabel baterainya kita pinggirkan tak sulit itu bisa kita kaitkan ke kaki teran kaki yang ada sini tapi lebih baiknya di dalam lubangnya dan nah itu ya sensernya mendeteksi ini kabelnya copot saya pegangnya gini ya saya pegangnya gini ya saya pegangnya gini ya saya pegangnya gini ya nah itu ya kita paralel lampu led dengan dinamo ini baterainya sebenarnya udah mau habis jadi lednya tidak menyala terang kita tes kembali nah kalau tidak tersambung dinamo dia terang ya seperti itu nah ya nyala lalu berhenti kita tes kembali kita tes kembali ntar sensornya kabelnya copot seperti itu ya cukup sederhana untuk praktek yang kedua silahkan di screenshot dua rangkaian ini atau yang kita praktekkan adalah yang bagian atas ini dinamo kemudian ini lampu led ini resistor 100 ohm ini transistor BC547 EBC kakinya ya jangan lupa untuk konfigurasinya kemudian baterai 9 volt eh 9 volt plus dan minus itu untuk rangkaian uji coba sensor PIR semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf silahkan untuk dicoba-coba sendiri di rumah kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar selamat berkreasi Terima kasih 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 Terima kasih